Dunia mengenal Leonardo da Vinci, dunia mengenal Isaac Newton, tapi dunia hampir melupakan satu nama, Al-Jazari. Seorang jenius abad ke-12 yang menciptakan teknologi canggih jauh sebelum revolusi industri terjadi. Ia merancang robot, menciptakan jam otomatis, hingga merancang mesin-mesin yang menjadi dasar teknologi modern. Namun, mengapa namanya nyaris terhapus dari sejarah? Siapa yang menginginkan kejeniusannya terkubur? Bayangkan hidup di era di mana sains dan teknologi berkembang pesat di dunia Islam, sementara Eropa masih terjebak dalam kegelapan. Di bawah kekuasaan dinasti Artukid, Al-Jazari menciptakan sesuatu yang luar biasa. Sebuah jam gajah yang bisa bergerak sendiri, mesin air yang mampu mengalirkan air tanpa bantuan manusia, dan berbagai automaton, robot primitif yang dapat beroperasi secara otomatis. Tapi semua ini bukan sekadar penemuan biasa, karyanya mengubah dunia, dan itu membuatnya memiliki banyak musuh. Zaman di mana Al-Jazari hidup, bukanlah era yang damai. Dunia Islam sedang berada di puncak kejayaannya, tetapi bayangan perang dan intrik politik mengintai di setiap sudut. Ilmuwan seperti Al-Jazari dihormati, tapi juga dicurigai. Ada banyak yang takut bahwa teknologi baru ini bisa mengancam tatanan kekuasaan. Di sisi lain, Perang Salib masih berkecamuk. Tentara Eropa bukan hanya datang untuk merebut tanah, tetapi juga untuk mencuri ilmu pengetahuan. Buku Al-Jazari, Al-Jami'bain Al-Ilm, Wa'al-Amal Al-Nafi'fi'fi Sinaat Al-Hiyal, adalah mahakarya teknik yang berisi lebih dari 50 rancangan mesin. Ini adalah buku panduan bagi para insinyur ratusan tahun sebelum mesin-mesin modern ditemukan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Seiring waktu, namanya mulai menghilang dari catatan sejarah. Mesin-mesin yang ia ciptakan mulai muncul kembali di belahan dunia lain, tapi tanpa namanya. Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar terjadi? Peradaban Islam saat itu memiliki keunggulan dalam berbagai bidang. Kedokteran, matematika, astronomi, dan tentu saja teknik. Ilmuwan seperti Al-Khwarizmi, Ibn Sina, dan Al-Jazari membangun fondasi ilmu yang akan digunakan oleh dunia selama berabad-abad. Namun, mengapa ketika kita membuka buku sejarah di sekolah-sekolah, nama mereka hampir tidak disebut? Sementara itu, nama-nama ilmuwan Eropa justru mendominasi. Tidak hanya itu, beberapa inovasi yang Al-Jazari buat, seperti mesin air otomatis dan jam mekanik, kemudian ditemukan di Eropa beberapa abad setelahnya. Bagaimana bisa? Bukti-bukti menunjukkan bahwa ketika pasukan salib menyerang dunia Islam, mereka tidak hanya membawa pulang harta dan rempah-rempah, tetapi juga manuskrip dan pengetahuan yang luar biasa. Banyak karya Al-Jazari diduga dicuri, diterjemahkan, lalu diklaim sebagai temuan baru di Eropa. Namun, bukan hanya perang yang menjadi ancaman bagi Al-Jazari. Di dalam dunia Islam sendiri, terjadi pergeseran kekuasaan. Banyak penguasa yang lebih tertarik pada politik dan perang dibandingkan sains. Seiring berjalannya waktu, kehausan akan ilmu pengetahuan perlahan memudar. Pusat-pusat keilmuan yang dulu begitu gemilang, mulai mengalami kemunduran. Karya-karya Al-Jazari pun perlahan terkubur oleh waktu. Jika semua ini hanya kebetulan, mengapa begitu banyak ilmuwan muslim yang mengalami nasib serupa? Mengapa sejarah mereka lebih banyak tertinggal di pinggiran, sementara tokoh-tokoh lain mendapatkan sorotan penuh? Apakah ini memang kelalaian dunia, atau ada upaya sistematis untuk menghapus jejak kejayaan ilmuwan muslim dari ingatan manusia? Al-Jazari bukan hanya seorang insinyur. Ia adalah seorang visioner yang berpikir jauh melampaui zamannya. Saat dunia masih mengandalkan tenaga manusia dan hewan, ia menciptakan sistem mekanis yang bekerja secara otomatis. Salah satu inovasinya yang paling luar biasa adalah jam air raksasa yang bisa menampilkan waktu secara akurat tanpa perlu campur tangan manusia. Namun, kejeniusannya membawa masalah. Ada kelompok yang melihatnya sebagai ancaman. Beberapa bangsawan khawatir bahwa teknologi ini bisa mengubah keseimbangan kekuasaan. Jika air bisa dialirkan tanpa tenaga kerja, bagaimana nasib para petani yang bergantung pada pengairan manual? Jika mesin bisa bekerja sendiri, bagaimana nasib para pekerja? Ilmunya dianggap berbahaya dan semakin banyak yang ingin menghentikannya. Para ulama konservatif juga mulai mempertanyakan karyanya. Mereka khawatir bahwa mesin-mesin otomatis ini terlalu menyerupai ciptaan manusia, sesuatu yang seharusnya hanya menjadi hak Tuhan. Perdebatan semakin sengit antara mereka yang melihat teknologi sebagai berkah, dan mereka yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan agama. Tidak hanya itu, ancaman juga datang dari luar. Tentara salib yang saat itu menyerang dunia Islam melihat kekayaan pengetahuan ini sebagai harta yang harus direbut. Mereka membakar perpustakaan, mencuri manuskrip, dan membawa ilmu-ilmu ini ke Eropa. Banyak manuskrip yang ditulis Al-Jazari diakini hilang dalam kebakaran besar yang menghancurkan pusat-pusat keilmuan Islam. Namun, hal yang paling menyakitkan adalah penghapusan namanya secara perlahan. Seiring waktu, teknologi-teknologi ini mulai muncul kembali di belahan dunia lain. Desain jam air yang ia buat muncul dalam rancangan jam di Eropa. Mesin pengangkut airnya dikembangkan menjadi sistem hidrolik yang dipatenkan oleh insinyur barat. Tetapi di mana nama Al-Jazari, di mana pengakuan untuk penemu sejati, seiring berjalannya waktu, dunia Islam melemah. Invasi, perang, dan kolonialisme menghancurkan jejak kejayaan ilmiah yang pernah ada. Banyak manuskrip hilang, dan Al-Jazari menjadi salah satu korban dari penghapusan sejarah ini. Namanya semakin jarang disebut, dan mesin-mesin canggihnya dianggap sekadar mitos. Para sejarawan menemukan bukti bahwa manuskrip Al-Jazari telah diterjemahkan ke dalam bahasa latin dan digunakan di Eropa. Banyak mekanisme yang ia ciptakan menjadi dasar dari teknologi di era Renaissance. Mesin otomatis, pompa hidrolik, dan jam mekanik yang kita kenal saat ini memiliki akar dari desain Al-Jazari. Namun, tak semua bukti mudah ditemukan. Banyak manuskrip yang hilang atau disembunyikan. Ada dugaan bahwa pengaruh Al-Jazari sengaja dikaburkan agar Eropa bisa mengklaim inovasi ini sebagai milik mereka sendiri. Dunia mengenal jam astronomi di Eropa abad ke-16, tetapi hanya sedikit yang tahu bahwa prinsip-prinsipnya telah dirancang ratusan tahun sebelumnya oleh Al-Jazari. Jika namanya tidak dikembalikan, ia akan terus tenggelam dalam ketidakadilan sejarah. Hari ini, semakin banyak ilmuwan yang berusaha mengangkat kembali warisan Al-Jazari. Buku-bukunya dikaji ulang dan patennya diakui sebagai cikal bakal mesin otomatis modern. Namanya mulai disebut dalam buku-buku teknik dan museum-museum teknologi. Dunia mungkin telah berusaha melupakannya, tetapi sejarah tidak bisa dibungkam selamanya. Saat ini, nama Al-Jazari mulai kembali bersinar sebagai bukti bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya.